Setelah melakukan penetapan perolehan kursi partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh terpilih hasil pemilu serentak 2019 Selanjutnya KPU akan mempersiapkan dokumen-dokumen untuk disampaikan ke Gubernur Jambi melalui wali kota guna menerbitkan surat keputusan pelantikan Berdasarkan hasil rapat pelindung penetapan, Partai Demokrat meraih 6 kursi, Partai Amanat Nasional 3 kursi, Hanura 3 kursi, Partai Persuatan Pembangunan 3 kursi, Partai Gerindra 2 kursi, Nasdem 2 kursi, PKS 2 kursi, PDIP 1 kursi, Berkarya 1 kursi, dan PKB memperoleh 1 kursi Ketua KPU Kota Sungai Penuh Irwan mengatakan untuk pelantikan anggota Dewan terpilih bukan kewenangan pihaknya Namun berpedoman dengan masa jabatan anggota Dewan periode sebelumnya yang akan berakhir 28 Agustus mendatang Maka pelantikan anggota Dewan terpilih besar kemungkinan akan dilakukan pada 28 Agustus mendatang Irwan menambahkan terkait perolehan suara maupun kursi DPRD dari tingkat TPS hingga KPU Kota tidak terjadi perubahan Dan sebanyak 25 anggota DPRD Kota Sungai Penuh ini terbagi dalam 3 daerah pemilihan Dapil 1 sebanyak 10 orang, Dapil 2 sebanyak 9 orang, dan Dapil 3 6 orang Sebenarnya yang menentukan tanggap pelantikan adalah kewenangan daripada eksekutif, daripada pemerintah Tapi berdasarkan akhir masa jabatan daripada DPR Kota Sungai Penuh itu pada tanggal 28 Agustus 2019 Karena DPR periode 2014-2019 itu dilatih dan diambil sumpah pada tanggal 28 Agustus 2014 yang lalu Maka itu sebagai pedoman nanti untuk menentukan periode dan juga pelantikan di tahun 2019-2023 nanti Fendri Jek TV melaporkan